On This Day, 26 Desember, adalah hari istimewa bagi kalender sepak bola di tanah Britania karena ada pertandingan spesial yang diberi tajuk Boxing Day. And konon ceritanya, ini adalah salah satu warisan indah dari Perang Dunia Pertama lho. Tuih, gimana sebenarnya sejarah Boxing Day? Jadi, historiografi soal tradisi Boxing Day sendiri dapat ditelusuri sejak abad pertengahan. Saat itu, pelayan orang-orang kaya diizinkan untuk mengunjungi keluarga mereka sehari setelah Natal sebagai hadiah atas kerja mereka selama satu tahun. Gak cuma itu, mereka diberikan kotak atau box berisi hadiah yang isinya beraneka ragam, mulai dari bonus uang sampai makanan. Inilah yang kemudian melahirkan nama istilah kotak Natal dan Boxing Day. Sementara memasuki zaman Victoria, kebijakan semacam itu juga diberikan kepada para pekerja dan pedagang di sektor lainnya. Story lain soal Boxing Day berkaitan erat dengan St. Stephen's Day atau Hari Santo Stefanus. Di tanggal tersebut, gereja menempatkan kotak or box untuk mengumpulkan persembahan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ini juga yang disebut-sebut menjadi definisi Boxing dalam Boxing Day. Selain itu, Boxing Day juga menjadi tajuk dari pertandingan sepak bola khusus di tanah Inggris yang pertama kali digelar pada 26 Desember 1860 antara Sheffield FC versus Harlem FC. Akan tetapi, Boxing Day yang kemudian menjadi tradisi di Liga Inggris sempat terhenti saat Perang Dunia Pertama meletus. But di Perang Dunia Pertama juga, Boxing Day menjadi ikonik dan menjadi salah satu warisan yang indah. Yap, gencatan senjata pada perayaan Natal tahun 1914 menghadirkan atmosfer menarik saat pertandingan sepak bola turut digelar di Tanah Tak Bertuan atau No Man's Land. Meski sebagian besar pertandingan terjadi di antara para pasukan koalisi, ada bukti yang menyebut bahwa pertandingan juga dimainkan di antara negara-negara yang sedang berperang. Termasuk pertandingan antara tentara Inggris melawan tentara Jerman. Dilansir The Week, perwira resimen infantry Saxon 134 Jerman, Lieutenant Kurt Zehmich, mengatakan tentara Inggris membawa bola sepak dari parit dan segera menggelar sebuah pertandingan yang sangat menarik. Zehmich kemudian mengenang dan menceritakan kembali peristiwa itu dan menyebut betapa luar biasa indah sekaligus betapa anehnya momen itu. Setelah Perang Dunia, Boxing Day dalam sepak bola menjadi tradisi liga yang terus dilestarikan di Inggris dan Skotlandia hingga saat ini, ketika sebagian besar negara Eropa menjalani istirahat musim dingin. Saat ini Boxing Day diperingati di Britannia Raya, Kanada, Hong Kong, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Jamaica, Malta, dan beberapa negara persemakmuran. And itulah kisah tentang Boxing Day, yang ternyata relate juga sama Perang Dunia Pertama. Well, Merry Christmas and Happy Boxing Day guys! Terima kasih telah menonton!